Pemirsa menyikapi banyaknya keluhan warga sekitar kilang balongan yang ingin pindah karena merasa takut Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan upaya untuk relokasi sedang dikoordinasikan dengan Pemkat Indramayu dan Pertamina Setidaknya ada 400 warga yang kemungkinan akan direlokasi Beginilah kondisi pengungsian warga sekitar kilang Pertamina Balongan di Gorpatra Indramayu Hesti salah seorang pengungsi pun menceritakan ketakutannya saat ledakan tengki di kilang Pertamina Balongan terjadi Warga Balongan Kesambi ini pun berharap bisa segera pulang ke rumah dan peristiwa tersebut tidak terjadi lagi Seperti itu di Pertamina ini gimana nih serasaan ini? Gimana nih setelah dikasih pengungsian ini gimana nih? Ya Alhamdulillah sih dikasih tempat begini kan udah Alhamdulillah kita dapat dikasih makan Rumah ibu sendiri gimana nih? Ada rusak atau gimana? Enggak, cuma serpi-serpihan aja pada jatuh gitu Jadi pengen pindah atau gimana nih bu? Pengen pindah rumahnya atau gimana nih bu? Pengen nusip pulang ke rumah Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan Sebagian warga ingin pindah karena takut dan sering mengeluh bau serta muntah Jika ada kebocoran dari kilang Pertamina Karenanya pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kepal Daerah Setempat dan pihak Pertamina Untuk upaya relokasi Namun ada protab yang harus dilakukan terkait relokasi tersebut Bisa aja kan Pertamina membantu juga dari kami atau cukup semua yang dipindah dibantu oleh Pertamina Karena ini kan perusahaan kan bisa seperti itu Tapi Pertamina baru menjamin yang rusaknya aja sekarang Tapi nanti kalau memang ada relokasi kami juga akan minta bantuan juga kepada Pertamina Kami yakin Pertamina akan peduli terhadap masyarakat sekitar Berapa keluarga yang sebetulnya di relokasi? Yang berapa keluarga kedua titik ya sekitar disini 200 Katanya disini juga 200 ya seperti itu Sekitar 400 keluarga yang kita di relokasi hari ini UU pun mengakui saat ini masih ada miskomunikasi antara Pertamina Pemerintah daerah dengan pengungsi terkait pemenuhan kebutuhan pangan di pengungsian Hingga saat ini masih ada ratusan warga yang mengungsi di dua lokasi Pasca ledakan tengki di kilang Pertamina Balongan Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV